Sebuah tangan yang beriak, teriakan Alleluia 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 Yesus ku dah siap Yesus ku luar biasa Yesus ku luar biasa Yesus pengharapanku Yesus pengharapanku Yesus jawaban bagiku Yesus jawaban bagiku Yesus segalanya bagiku Yesus segalanya Katakan kanan kiri Tuhan kita Segalanya bagi setiap kami Ya kataan kanan kiri Dan silahkan duduk Ya bersyukur pada Tuhan Terima kasih semua pelayanan presiden Karena pelayanannya kita Sudah sangat diberkati Bersyukur pada Tuhan juga Karena segala kasih karunia anugerahnya Siapa yang diberkati melalui pujian penyemban Angkat tangan Tepuk tangannya lebih meriah lagi Sudah segera saja Sudah kita akan mulai belajar Firman Tuhan Ya dengan seri kutbah yang luar biasa Sudah faith mentality Atau punya mentalitas iman Sudah seorang beriman Hari ini kita sesi ketiga Ya belajar dengan tema Speak like God speak Atau berbicara Seperti Tuhan berbicara Artinya firman Tuhan ini Sedang mengajak kepada setiap kita Kalau kita berbicara Kita mengatakan Seperti yang Tuhan itu katakan Sudah Saya perhatikan ini sesuatu yang luar biasa Saya perhatikan Suku-suku firman Tuhan ini Kalau sudah bisa petik firman Tuhan ini Dengan benar Sudah akan mengalami perubahan hidup yang luar biasa Kalau sudah bisa perhatikan Sebetulnya perkataan kita itu punya dampak Yang sangat-sangat-sangat besar Yang seringkali kita tidak menyadari Kadang-kadang kita asal berkata saja Tapi kalau kita bisa membangun perkataan kita Sudah akan lihat Kuasa Tuhan Mucija Tuhan Berkat Tuhan Kasih karunia Tuhan Anugerah Tuhan itu melimpah Secara luar biasa sekali Sudah Pertama kita akan berlajar Dengan tema Seperti tema kita Berbicara Dalam bahasanya Allah Dalam bahasanya Tuhan Sudah Jangan hanya dengan bahasa kita Karena Ya seringkali kita Ya sudah Terlalu biasa dengan bahasa kita manusia Dulu sebelum kita bertobat Dulu sebelum kita terima Yesus Bagai Tuhan Dan suruh selamat kita Kita punya bahasa manusia Bahkan seringkali kita punya bahasa duniawi Nah setelah kita terima Yesus Bagai Tuhan dan suruh selamat Kita menjadi orang percaya Kita menjadi anak-anaknya Tuhan Kadang-kadang cara berbicara kita Masih seperti duniawi Masih seperti hidup lama Tidak mencerminkan kelahiran baru Tidak mencerminkan seorang yang beriman Tidak mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan Perkataan kita ini Ya kadang-kadang tidak pas Jadi kita harus perhatikan Ya jenis bahasa apa Yang harusnya kita katakan Sebagai orang yang beriman Sebagai orang yang percaya Kita coba akan uji diri Kita telit diri Bahasa kita yang kita ucapkan Itu bahasa iman Atau masih bahasa yang lama Bahasa yang penuh dengan ketakutan Bahasa yang penuh dengan khawatir Bahasa yang penuh dengan kepahitan Atau bahasa yang kotor Bahasa duniawi Setelah kita ikut Tuhan Kita menjadi orang percaya Kita mulai belajar Yang menggunakan bahasa iman Bahasa Tuhan Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa Gunakan Mulai belajar Dengan bahasa baru Bahasa iman Dan itu akan mendatangkan Kasih karunia Anugerah Yang luar biasa Saya akan bacakan dulu YOL pasal 3 Ayat 10B YOL pasal 3 Ayat 10B Baiklah orang yang Tidak berdaya Berkata Saudara Aku ini apa Aku ini apa Saudara Aku ini apa Saudara Pak lawan Saya ulangi sekali lagi Ini firman Tuhan YOL ini bicara tentang air jaman Sekarang kita sedang masuk air jaman Saudara Oh firman Tuhan Ya dua minggu Satu dua minggu Bicara tentang YOL Saudara Sekarang disampaikan juga pada air jaman Apalagi zaman seperti ini Saudara Biarlah orang yang Tidak berdaya Berkata Aku ini apa Saudara Aku ini apa Saudara Pak lawan Saya akan katakan kepada setiap Saudara Bagi saudara Saudara Ngalami Masalah Tantangan Baik itu tentang sakit penyakit Baik itu tentang studi saudara Baik itu tentang pekerjaan saudara Baik itu tentang keuangan saudara Baik itu tentang pelayanan saudara Dalam keadaan apapun Bahkan saat saudara sudah tidak berdaya Saudara Bahkan saudara sudah tidak mungkin bisa melakukan menurut saudara Biarlah saudara berkata Aku ini pahlawan Aku ini pahlawan Beda sekali dengan bahasa dunia Orang kalau sedang hadapi tantangan yang berat Sudah memang tidak bisa mengatasi Sudah tidak berdaya Bahasanya senantiasa Bahasa putus asa Bahasanya senantiasa Bahasa yang negatif Bahasanya senantiasa Bahasa yang lemah sekali Tapi hari ini Tuhan sedang mengajari kita Firman Tuhan sedang mengajari setiap kita Saat kita tidak berdaya saja Biarlah kita tetap berkata Aku ini pahlawan Tadi pujiannya bagus sekali Ya lah Karena Tuhan sudah melakukan banyak Sekilas satunya untuk kita Maka biarlah yang lemah berkata apa Aku kuat Kalau ada di antara saudara disini Yang tadi tidak berdaya berkata Aku pahlawan Tapi kalau ada di antara saudara yang saat ini sedang lemah Berkata aku kuat Janganlah omong aku lemas Makin lemas Ya lebih lemas lagi Makin lemas saudara Biarlah yang lemah berkata Aku kuat Biarlah yang miskin berkata apa Lah saudara yang merasa miskin Saudara yang merasa tidak punya muda Saudara yang merasa dilahirkan dalam keluarga yang miskin Tidak punya dana Hari ini Firman Tuhan sedang mengajar Saudara pada saya Saudara berkata Aku kaya Biarlah yang miskin berkata apa Aku kaya Biarlah yang tidak berdaya berkata apa Aku pahlawan yang tidak berdaya Biarlah yang susah berkata apa Aku senang Saudara Biarlah yang sakit berkata apa Aku sebu Saudara Nah itu satu yang luar biasa Hari ini Tuhan sedang mengajar kita Natoh Mulut kita Perkataan kita Saudara percaya Ada satu yang luar biasa Yang seringkali kita tidak perhatikan Tentang perkataan kita Kita sudah banyak dengerlah Saudara Ada kuasa yang luar biasa Di dalam perkataan kita Ada kuasa yang luar biasa sekali Saudara Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah Saudara Salah satunya Ada kuasa dalam perkataan Allah Ada kuasa dalam sabda Allah Ada kuasa dalam perkataan kita Saudara Pengkutbah pasal 18 Ayat 20 sampai 21 Pengkutbah 18 Ayat 20 sampai 21 Perut orang dikenyangkan oleh hasil apa Mulutnya Jadi perut kita kenyang Atau lapar Itu akan sangat ditentukan oleh hasil apa Mulut kita Mulut kita bisa membuat kelaparan Kekurangan mulut kita Perkataan kita Lidah kita bisa membuat kita kelimpahan Buat kita kenyang Ditentukan oleh hasil apa Saudara Lidah kita Saudara Itu satu yang luar biasa Bibir kita Saudara Itu satu yang luar biasa Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya Perkatanya Bahkan ayat 21 Mati Saudara Hidup dan mati Dikuasai Lidah Siapa suka menggemakannya Akan memakan buahnya Hubungan dalam rumah tengah saudara Mati Atau hubungan dalam rumah tengah saudara Komunikasinya Jadi hidup Juga sangat ditentukan oleh Lidah kita Oleh mulut kita Oleh perkataan kita Punya dampak yang luar biasa sekali Saudara Oh studi saudara Pekerjaan saudara Keuangan saudara Hidup atau mati Sangat juga dipengaruhi oleh Lidah kita Dipengaruhi oleh Mulut kita Dipengaruhi oleh Tutur kata kita Saudara Pelayanan saudara Hidup atau mati Kelompok saya saudara Hidup atau mati Sangat ditentukan oleh Mulut Saudara Iya Dari hasil perkataan kita Ada dampak Ada pengaruh yang Luar biasa Antara hidup dan mati Dengan perkataan kita Dan itu satu yang luar biasa Saya masih ingat Waktu saya kecil Kalau ya Sakit dibawa ke dokter Saudara Lalu Seringkali saya disuruh Lidahnya dikeluarkan Saudara Dokternya lihat lidah saya Lalu dokternya lihat lidah saya Bisa tahu Ada penyakit apa enggak Sakit apa enggak Betul ya Ya dokter-dokter ya Kenapa kok dilihat lidahnya itu Kenapa ini Ini dokter-dokter Kenapa kok dilihat lidahnya Dari lidahnya bisa ketahuan Ada enggak penyakit Penyakit apa Betul enggak Saudara Sama seperti itu Saudara Ada Kita ini Hidup kita Roma tangga kita Saudara Termasuk Pekerjaan kita Bisnis kita Pelayanan kita Saudara Itu bisa dilihat dari lidah kita Lidah kita itu benar atau tidak Dia noksa dari lidah kita Ngomongnya seperti ini Nanti bisa Maju atau tidak Sangat-sangat dipengaruhi Saudara Saya ajak Kita belajar Saudara Mengatur perkataan kita Kita sudah Anak Tuhan Belajarlah Perkataan seperti yang Tuhan katakan Jangan berkata Seperti dunia berkata Kita sudah menjadi orang beriman Orang percaya Perkataan kita harus Perkataan iman Jangan perkataan yang negatif Jangan perkataan yang mencelah Jangan perkataan yang tidak baik Saudara Membangun perkataan kita Karena sekali lagi Itu punya dampak yang luar biasa sekali Bisa menentukan perut kita kenyang atau tidak Bisa menentukan rumah tangga kita pecah atau tidak bersatu Oh bisa menentukan studi kita Pekerjaan kita Keuangan kita Sukses atau gagah Bisa menentukan pelayanan kita Sukses atau gagah Bisa menentukan kita jadi orang yang disukai oleh Tuhan atau tidak Juga sangat dipengaruhi oleh perkataan kita Saya bacakan lagi Saya tambah Saudara Dalam bilangan 14 28 sampai 30 Bilangan 14 28 sampai 30 Katakanlah kepada mereka Demi aku yang hidup Ini Tuhan yang berkata Demiakanlah firman Tuhan Bahwasannya Saudara Perhatikan Seperti yang kamu katakan Di hadapanku Apa yang mereka katakan Di hadapan Tuhan Demikianlah akan kulakukan Kepadamu Ini luar biasa Tuhan yang berkata Seperti yang kau katakan Di hadapanku Itu yang aku katakan padamu Oh luar biasa sekali Kalau kita berkata pada Tuhan Tuhan tidak adil Kita akan mengalami hal yang Ya Banyak ketidakadilan Kita mengatakan tidak baik Terus di hadapan Tuhan Hal yang tidak baik Itu yang terjadi Dalam kehidupan kita Kita berkata yang baik Itu juga akan terjadi Dalam kehidupan kita Ayat 29 Di padang gurun ini Ya Panggai-panggai-mu Akan Ya Berhantaran Ya ini semua orang Di antara kamu Yang dicatat Semua Tanpa kecuali Yang berumur 20 tahun ke atas Karena Kamu telah Bersungut-sungut Kepadaku Bahwasannya Kamu ini Tidak akan masuk Ke negeri Yang Dengan Mengangkat Sumpah Telah kujanjikan Akan kuburkan Ya Kamu Diami Kecuali Kaleb Bin Yefuna Dan Yosua Bin Nun Secara perhatikan Tuhan sampai ngomong Sebetulnya Aku sudah janji Sudah Sumpah Bukan hanya janji Sudah Sumpah Tapi karena Kamu terus berkata Seperti itu Akhirnya Seperti yang kau katakan Ceritanya Saudara Waktu mereka Sudah hampir Masuk kanaan Musa Mengutus 12 pengintai Saat itu Saudara Semua 12 pengintai Masuk tanah perjanjian Lihat tanah perjanjian Makan Minum Disana Bersama-sama Bawa Beberapa Buah Bersama-sama Yang 10 orang Berkata Yang negatif Memang Tanah itu Luar biasa Tapi disitu Ada Raksaksa Kita Tidak Mungkin Masuk Tanah perjanjian Tuhan Tuhan sudah Berjanji Tuhan sudah Bersumpah Tuhan sudah Sediakan Untuk Dia Mereka Mereka Tidak Berkata Seperti yang Tuhan Katakan Mereka Berkata Beda Kita Tidak Mungkin Masuk Kita Tidak Mungkin Masuk Nekat Masuk Pun Akan Diinjak Seperti Cacing Saja Karena Mereka Yang tinggal Disitu Raksasa Raksasa Akhirnya Tuhan Berkata Seperti Yang kau Katakan Itu Akan Terjadi Dalam Hidup Hanya Beda Yusua Dan Kaleb Berkata Tuhan Yang Berjanji Adalah Tuhan Yang Mengenapi Janji Kita Tidak Akan Mati Tidak Akan Dihinjak Oleh Raksasa Kita Akan Masuk Kita Akan Talan Raksasa Itu Sebab Tuhan Yang Berjanji Akan Menyatai Kita Sebab Tuhan Yang Berjanji Ahlinya Mengalahkan Raksasa Ada Kuasa Ada Hal Yang Luar Biasa Di Dalam Perkataan Surah Itu Suatu Yang Luar Biasa Maka Hari Ini Sekali Lagi Saya Setiap Surah Belajar Berkata Seperti Yang Tuhan Katakan Jangan Ada Yang Surah Terus Ngomong Aku Orang Yang Tidak Berguna Aku Orang Yang Tidak Berhati Aku Tidak Ada Gunanya Karena Tuhan Berkata Engkau Berharga Di Mataku Surah Engkau Sakit Berhati Berkata Sembuh Kenapa Yesus Sudah Lela Mati Di atas Kayu Selip Kena Kutuk Sakit Penyakit Untuk Mendatangkan Kesembuhan Seperti Pujian Tadi Karena Dia Sudah Lela Disakiti Maka Dia Menyedapkan Kesembuhan Maka Kita Bisa Disembuhkan Kita Jangan Ngomong Terus Makin Parah Jangan Ngomong Mati Tapi Kita Hidup Seperti Tuhan Yang Sudah Menyembuhkannya Yang Sudah Yang Ngalami Apapun Dalam Keuangan Dalam Kekurangan Terus Jangan Ngomong Jangan Metrekkan Kekurangan Itu Harus Robah Kekurangan Itu Dengan Perkataan Sebab Dia Sudah Rela Tanggung Kutuk Kemiskinan Kutuk Kekurangan Di Atas Kausalib Supaya Kutuk Kemiskinan Lenyap Dalam Hidupku Supaya Aku Bisa Hidup Diberkati Untuk Jadi Berkat Sebab Tuhan Sudah Takdirkan Aku Jadi Berkat Berkata Seperti Yang Tuhan Berkata Jangan Berkata Menurut Pikiran Kita Katakan Seperti Dalam Kutuk Tapi Tuhan Sudah Tanggung Kutuk Tuhan Sudah Berikan Anugerah Aku Orang Yang Diberkati Untuk Jadi Berkat Maka Pasti Aku Bisa Dapat Kelimpan Pasti Pasti Bisa Dapat Menjadi Berkat Di Dalam Tuhan Jangan Ngomong Terus Aku Lemah Aku Kalah Firman Tuhan Sudah Berkata Kamu Bisa Jadi Pemenang Lebih Dari Pada Pemenang Jangan Kena Godaan Jangan Berkata Seperti Yang Tuhan Katakan Kamu Bisa Menang Karena Tuhan Sudah Menang Tuhan Memberikan Kemenangan Pada Surah Surah Dijadikan Sebagai Pemenang Lebih Daripada Pemenang Amin Surah Iya Taruh Bahasa Dunia Surah Kita Surah Dibawah Bahasa Iman Memang Ada Masalah Tetap Ada Masalah Memang Sakit Tetap Ada Sakit Tapi Surah Taruh Bahasa Iman Di Atas Keadaan Yang Ada Karena Dia Sudah Melakukan Sesuatu Karena Dia Sudah Menanggung Sesuatu Karena Dia Sudah Menyediakan Sesuatu Kalau Kita Bisa Berbicara Bahasa Iman Maka Sebetulnya Kita Konek Dengan Tuhan Sehingga Kuasa Tuhan Bisa Mengalir Sehingga Apa Anugerah Tuhan Bisa Mengalir Tapi Kalau Sudah Tuhan Menyediakan Hal Yang Luar Biasa Kita Berkata Negatif Kita Putus Apa Yang Disediakan Tuhan Tidak Bisa Mengalir Karena Kita Berkatanya Beda Dengan Yang Dikatakan Tuhan Dengan Yang Disediakan Tuhan Supaya Kita Bisa Terima Kuasa Supaya Kita Bisa Terima Muji Karunia Harus Berkata Seperti Yang Tuhan Katakan Harus Mengucapkan Seperti Yang Tuhan Ucapkan Dan Sudah Melihat Kuasa Tuhan Dinyatakan Kasih Karunia Tuhan Dinyatakan Secara Luar Biasa Saya Aja Soalnya Koreksi Aja Lihat Diri Sendiri Lihat Orang Lain Tapi Jangan Untuk Menghakimi Orang Yang Suka Mengucapkan Negatif Semua Yang Negatif Senang Kumpul Dalam Hidupnya Yang Datang Negatif 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 Orang Yang Suka Mengucapkan Yang Positif Yang Suka Datang Juga Positif 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 Itu Hukum Alam Soalnya Lihat Orang Kecewa Sukanya Kumpul Dengan Orang Kecewa Betul Soalnya Itu Hukumnya Soalnya Tapi Orang Yang Menyalah Nyalah Iman Besar Juga Suka Kumpul Dengan Orang Yang Menyalah Nyalah Orang Ronya Besar Itu Hukum Soalnya Maka Sekali lagi Setelah Kita Bertobat Setelah Kita Diampuni Setelah Kita Berubah Di Perihak Untuk Menjadi Kataan Kita Berubah Ucapan Kita Berubah Kita Mencerwinkan Seperti Anak Tuhan Kita Mencerwinkan Sebagai Orang Yang Percaya Amin Amin Saudara Pegang Dada Saudara Katakan Seperti Yang Tuhan Katakan Katakan Perkataan Iman Nah Kalau Saudara Lakukan Saudara Lihat Hal Yang Luar Biasa Saudara Lihat Banyak Orang Termasuk Bangsa Saya Pernah Mendengar Kotbah Dari Penita Yonggi Cho Yang Memberi contoh Tentang Ini Dulu Waktu Dia Pertama Kali Belajar Melayani Mulai Melayani Lalu Mengalai Kemajuan Dia Sempat Datang Ke Jepang Untuk Pelayanan Nah Waktu Dia Sampai Di Jepang Dia Sempat Setelah Itu Ya Pergi Untuk Kalau Kita Seperti Di mall Untuk Cari Makanan Sementara Mau masuk Di satu Lohisturahan Ditulis Sedang Dalam Perbaikan Sedang Diperbaiki Nah Dia Mikir Namanya Sedang Diperbaiki Sebentar Kalau 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 Di Korea Itu Begitu Ya Surah Dia Pergi Jalan-Jalan Dulu Balik Disitu Lagi Tulisannya Masih Sama Sedang Diperbaiki Atau Sedang Dalam Perbaikan Dia Pergi Balik Lagi Tetap Itu Surah Lalu Ditanya Jelas Oh Itu Maksudnya Rusak Tapi Bahasanya Mereka Tidak Mau Ngomong Rusak Tapi Sedang Dalam Perbaikan Nah Di Korea Dia berkata Kalau rusak Yang ngomong Ini rusak Ini rusak Nah Dia lihat Itu satu Yang positif Biapun Rusak Ngomongnya Ini sedang Perbaikan Ini sedang Diperbaiki Nanti akan Baik Nanti akan Puleh Nanti akan Jadi baik Lagi Ada Banyak Yang Luar biasa Jadi Saat itu Dia merasa Ada pelajaran Juga Mengapa Orang Jepang Juga Ngalami Terobosan Saat itu Korea Belum Maju Ngalami Suatu Yang Luar biasa Sebab Cara Berpikir Sebab Cara Berkata Katanya Adalah Yang Positif Dan Itu Mendatangkan Kegerakan Dan Itu Mendatangkan Kemajuan Dan Itu Mendatangkan Kasih Karunia Maka Sekali lagi Sebagai Anak Tuhan Sebagai Orang Percaya Belajar Berkata Seperti Yang Tuhan Katakan Belajar Berkata Dengan Bahasa Iman Yang kedua Berbicara Berkata Kepada Gunung Bukan Tentang Gunung Ya Saya ulangi Berbicara Kepada Kata Kepada Surah Garis Bawai Kepada Gunung Gunung Masalah Jangan Tentang Gunung Masalah Marko 11 Ayat 23 Katakan Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Barang Siapa Berkata Kepada Gunung Ini Surah Dengarkan Berkata Kepada Gunung Ini Berancalah Dan Tercampalah Kedalam Laut Asa Tidak Bimbang Hatinya Tetapi Percaya Bahwa Apa yang Dikatakan Itu Akan Terjadi Maka Itu Akan Terjadi Baginya Surah Gunung Disini Berbicara Tentang Apa Gunung Masalah Surah Yang Menghalangi Gunung Gunung Yang Menindih Dalam Kehidupannya Yang Menjadi Beban Yang Sangat Berat Dikatakan Kalau Orang Kamu Berkata Kepada Gunung Masalah Surah Beranjak Asah Hatimu Percaya Dan Engkau Tidak Bimbang Akhirnya Gunung Itu Akan Beranjak Artinya Akhirnya Akan Ada Kuasa Yang Menyingkirkan Gunung Gunung Masalah Itu Surah Itu Luar biasa Bukan Surah Mengatakan Tentang Gunung Itu Banyak Orang Itu Keliru Waktu Ada Masalah Suka Cerita Tentang Masalahnya Tentang Beratnya Tentang Sakitnya Tentang Ini Surah Firman Tuhan Mengajarkan Jangan Banyak Berkata Tentang Gunung Tentang Masalah Tentang Sakit Tentang Keadaan Keluargamu Tentang Keuanganmu Tapi Katakan Kepada Masalahmu Kepada Dengan Perkataan Iman Itu Sangat Beda Sekali Surah Surah Bisa Belajar Saat Bangsa Israel Perang Dengan Filistin Maka Orang Filistin Keluarlah Siapa Goliath Keluarlah Siapa Surah Siapa Goliath Surah Waktu Goliath Luar Surah Kalau Surah Perhatikan Goliath Itu Tinggi Besar Senjatanya Luar Biasa Sekali Tentara Israel Baru Lihat Saja Gemeter Semua Lalu Satu Dengan Yang Saling Berkata Tentang Goliath Wah Besar Wah Senjatanya Hebat Wah Raksasa Wah Kita Pasti Kalah Berkatanya Tentang Goliath Makin Dikatakan Makin Menakutkan Makin Dikatakan Makin Membuat Gentar Makin Dikatakan Makin Berat Sehingga Mereka Tercekam Ketakutan Sehingga Mereka Tidak Berdaya Dan Akhirnya Malah Diintimidasi Oleh Goliath Dan Akhirnya Mereka Justru Berat Tapi Waktu Daud Datang Daud Tidak Berkata Tentang Goliath Daud Berkata Kepada Goliath Kamu Boleh Mendatangi Aku Dengan Lembing Dengan Tomba Aku Akan Mendatangi Enggal Dengan Nama Semasa Alam Dia Tidak Berkata Tentang Besarnya Goliath Dia Tidak Berkata Tentang Kehebatan Goliath Dia Tidak Berkata Tentang Bahayanya Wah Goliath Itu Dia Tidak Berkata Tentang Tapi Dia Berkata Kepada Goliath Untuk Kalahkan Goliath Karena Tuhan Menyertai Dia Seorang Lihat Akhirnya Kuasa Tuhan Bekerja Akhirnya Mujidja Tuhan Bekerja Yang Berkata Tentang Goliath Semua Tentara Ketakutan Dan Kalah Dalam Hidupnya Tapi Daud Yang Berkata Kepada Masalah Dia Mengalami Kemenangan Dia Mengalami Keberhasilan Dia Mengalami Kuasa Allah Dia Mengalami Mujidjat Dia Mengalami Kasih Karunia Yang Luar Biasa Di dalam Kehidupannya Semua Bisa Perhatikan Tuhan Yesus Dan Setiap Pelayanannya Senantiasa Mengajarkan Seperti itu Tadi Berkata Kepada Gunung Berkata Bukan Tentang Gunung Masalah Tapi Berkata Kepada Gunung Pindah Saat Dia Datang Ke Pohon Arah Dia Tidak Banyak Bicara Tentang Pohon Arah Tapi Dia Berkata Kepada Pohon Arah Kamu Tidak Menghasil Buah Kamu Kering Dia Berkata Kepada Waktu Dia Mengucapkan Kuasa Mengalir Dan Itu Suatu Yang Luar Biasa Kalau Dia Ketemu Dengan Orang Sakit Orang Sakit Berat Dia Tidak Berkata Tentang Penyakitnya Berat Atau Ringan Dia Tidak Berkata Tentang Jelis Penyakitnya Ini Dan Itu Surah Tapi Dia Berkata Kepada Penyakitnya Itu Dah Dengan Kuasanya Pergi Maka Penyakitnya Pergi Laktu Lazarus Sudah Mati Dikubur Kota Minggu Yang Lalu Dia Tidak Berkata Tentang Ya Oh Keadaan Lazarus Yang Sudah Busuk Marta Berkata Sudah Busuk Tidak Mungkin Ini Dari Itu Dia Tidak Berkata Tentang Keadaan Lazarus Tapi Dia Berkata Pada Lazarus Lazarus Keluar Maka Maka Kuasa Tuhan Mengalir Maka Mujijat Tuhan Mengalir Dan Itu Satu Yang Luar Biasa Kita Bisa Lihat Tentang Elia Bagaimana Kuasa Tuhan Mengalir Dengan Luar Biasa Sekali Dia Berdoa Kepada Langit Hujan Berhenti Maka Saat Dia Berkata Dengan Iman Seperti Itu Maka Hujan Berhenti Lalu Dia Berkata Lagi Perintahkan Turun Maka Kuasa Tuhan Mengalir Dan Hujan Juga Turun Saya Pecah Itu Sesuatu Yang Luar Biasa Saya Ajak Diaplikasikan Dalam Kehidupan Sorara Sorara Yang Sakit Uji Diri Terlalu Banyak Anak-anak Tuhan Yang Sakit Ngomongnya Tentang Sakitnya Bukan Kepada Sakitnya Sering Kali Wah Sakitnya Makin Berat Wah Sakitnya Makin Parah Wah Katanya Ini Sulit Wah Ini Sakit Ini Keturunan Wah Dokternya Berkata Ini Di Solo Belum Ada Obatnya Wah Ini Wah Itu Itu Macem Macem Bukan Berkata Kepada Sakitnya Dalam Dalam Nama Nama Tuhan Yesus Sakit Aku Perintahkan Kau Pergi Karena Yesus Sudah Lakukan Sesuatu Karena Dia Sudah Menanggung Kutuk Sakit Penyakit Maka Dalam Nama Tuhan Pergi Betul Surah Dalam Banyak Hal Kita Terlalu Sering Berkata Tentang Masalah Kita Surah Yang Jadi Pemimpin Kelompok Kalau Sedang Ngalami Kelompok Sel Tidak Maju Banyak Ngomongnya Tentang Kelompok Sel Anggutaku Sulit Dia Sudah Saya Ajak Ini Dia Tidak Mau Dengar Ini Dan Macem Romanya Jauh Dan Macem Tentang Masalahnya Tentang Kekurangannya Tentang Keadaannya Hari ini Tuhan Sedang Berbicara Pada Kita Kita Tidak Berkata Tentang Tapi Kepada Kelompok Saya Dalam Nama Tuhan Yesus Hari ini Tahun Ini Adalah Tahun Global Blessing Dalam Nama Tuhan Yesus Kairos Untuk Bangsa Indonesia Dalam Nama Tuhan Yesus Hujan Pertobatan Dalam Nama Tuhan Yesus Hujan Keselamatan Dalam Nama Tuhan Yesus Kelompok Saya Bangkit Dalam Nama Tuhan Yesus Siwa Siwa Datang Orang Berbondong Datang Dalam Nama Tuhan Yesus Kelompok Belipat Gada Amin Betul Saya sering Mengajar Sejak Dulu Saya sering Belajarnya Di Kelompok Saya Belajar Melayani Dulu Saya belum Bisa Melayani Mimpin Doa Saja Enggak Bisa Belajar Mimpin Doa Belajar Mimpin Pujian Belajar Mengembalakan Belajar Semua Adalah Di Kelompok Saya Sejak Dulu Jadi Kalau Saya Renungkan Tahun 85 Jadi Sudah Berapa 30 Tahun Saya Berkenjik Kelompok Saya Saya sering Berkata Salah Satu Orang Bisa Jadi Pemimpin Kelompok Saya Atau Tidak Mulutnya Kalau Mau Jadi Pemimpin Kelompok Saya Supaya Bisa Dipakai Oleh Tuhan Belajar Ngomong Bisa Kalau Terus Ngomong Nggak Bisa Sudah Pasti Nggak Bisa Bisa Nggak Jadi Pemimpin Kelompok Saya Bisa Kalau Sudah Sudah Ngomong Nggak Bisa Nggak Bisa Aku Bodo Nggak Bisa Apa Aku Nggak Bisa Memimpin Jadi Pemimpin Kelompok Kalau Sudah Ngomong Nggak Bisa Terus Jadi Nggak Bisa Betul Itu Fakta Sudah Perhatikan Selama Sudah Beribadah Di Gerja Kita Sudah Saya Percaya Hampir Sudah Nggak Pernah Dengar Saya Ngomong Yang Negatif Betul Sudah Ingat Terus Berapa Tahun Sudah Disini Atau Yang Sudah Puluhan Tahun Saya Nggak Pernah Mau Ngomong Negatif Keadaan Boleh Negatif Tapi Saya Harus Menggunakan Perkataan Kita Merubah Yang Negatif Jadi Positif Dengan Apa Perkataan Seperti Yesus Berkata Dunia Dalam Kegelapan Dunia Dalam Kegelaman Kacau Balau Kosong Tidak Ada Apa Tuhan Yesus Tidak Terus Berkata Tentang Yesus Berkata Jadilah Terang Biarlah Darat Dan Itu Dipisahkan Jadilah Binatang Di Darat Jadilah Binatang Di Udara Jadilah Binatang Di Air Dia Mengubah Yang Gelap Menjadi Terang Dia Mengubah Yang Kacau Menjadi Tertib Dia Mengubah Yang Kosong Menjadi Isi Sura Yang Punya Masalah Rumah Tangga Saya Mau Tanya Pada Sura Rumah Tangga Kamu Makin Parah Atau Tidak Tergantung Mulut Sura Mengeluh Terus Sura Ngomong Suamiku Memang Hidungnya Belang Ya Belang Terus Betul Kak Sura Itu Dipujekkan Sendiri Sura Betul Betul Biarlah Yang Belang Sekali Berkata Bersih Lagi Sura Harusnya Seperti Itu Sura Itu Ada Kuasanya Menghapus Yang Belang Jadi Bersih Betul Enggak Betul Betul Saudara Ribut Atau Tidak Terus Dalam Rumah Tangga Kita Sangat Pengaruh Sekalipun Ada yang Ribut Kalau Kita Bisa Ngatur Perkataan Kita Ribut Jadi Baik Tapi Kalau Kita Enggak Bisa Ngatur Perkataan Kita Ribut Kecil Jadi Ribut Besar Ribut Besar Masih Kita Tidak Bisa Ya Tau Ya Sebaliknya Ribut Besar Kalau Kita Bisa Ngatur Perkataan Kita Seperti Yang Tuhan Katakan Perkataan Kita Perkataan Iman Perkataan Kita Perkataan Yang Membangun Yang Besar Bisa Dikejilkan Yang Kecil Bisa Dihilangkan Tergantung Apa Ini Betul Tadi Tuhan Aja Berkata Seperti Yang Kau Katakan Itu Sama Jadi Bagaimana Dengan Perkataan Saudara Seperti Tadi Kedokter Dilihat Dari Mulut Bisa Tahu Kalau Saudara Tidak Masalah Saudara Punya Sakit Dalam Keluarga Hubungan Keluarga Saudara Sakit Keadaan Keluarga Saudara Sakit Keadaan Keuangan Saudara Sakit Keadaan Pelayanan Saudara Sakit Coba Uji Lidah Saudara Mungkin Ada yang Tidak Benar Tapi Tuhan Sedang Mengajar Berkatalah Seperti yang Tuhan Katakan Berkatalah Dengan perkataan Iman Percaya Kepada Tuhan Hari ini Jangan Jangan berkata Tentang 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 Tapi Kepada 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 Yang gelap Jadi terang Kepada Yang sakit Untuk jadi sembuh Kepada Yang susah Untuk menjadi Sukacita Kepada Yang kekurangan Untuk jadi Kelimpan Kepada Yang pecah Untuk bersatu Kepada Yang gagah Jadi berhasil Dan saudara Agar lihat Sesuatu yang Luar biasa Saya senang Dengan Kalau saya mempelajari Rasul Polos Saudara perhatikan Ada banyak Perkataan Perkataan Yang luar biasa Saudara Slogan Slogan Perkataan Rasul Polos Yang luar biasa Yang membuat Hidupnya juga Luar biasa Misalnya Segala Sesuatu Dapat ku tanggung Dia gak pernah ngomong Gak bisa ku tanggung Berat ku tak kuat Ya gak kuat Sungguan Ya berat sungguan Ya gagah sungguan Dia berkata Segala perkara Dapat Bukan tidak dapat Dapat ku tanggung Di dalam dia Di dalam Yesus Karena apa Di dalam Yesus Dia memberi kekuatan Di dalam Yesus Dia memberi petunjuk Di dalam Yesus Dia memberi penyataan Di dalam Yesus Dia memberi kemenangan Di dalam Yesus Dia memberi pertolongan Di dalam Yesus Dia memberi Keberhasilan Dan saudara kalian lihat Kasih karunia Anugerah Tuhan Dinyatakan Secara Luar biasa Siapa Sakarya 4 ayat Yang ketujuh Sakarya 4 ayat Yang ketujuh Siapakah engkau Gunung Yang besar Di hadapan Seru Babel Engkau Menjadi Tanah rata Boleh ada Gunung besar Tapi akan menjadi Tanah rata Dikatakan Enggak cerita Gunungnya kok besar Gunungnya kok sulit Wah bagaimana caranya Tidak Di hadapan Seru Babel Jadi tanah yang rata Ia akan mengangkat Batu utama Sedang orang bersorai Bagus Bagus sekali Batu itu Itu sesuatu yang Luar biasa Mendatangkan Kasih karunia Mendatangkan Anugerah Yang luar biasa Saya tambah Satu Sobat Sobat Perhatikan Tuhan pernah Mengajari Yeskia Sobat Masih ingin gak Yeskia Diajak pergi Ke padang Gurun Untuk melihat Apa Tulang-tulang Kering Yang berserak Serak Tuhan berkata Tulang-tulang Kering Itu adalah Bangsa Israel sendiri Karena mereka Senantiasa berkata Pengharapan kami Sudah kering Kesempatan kami Sudah mati Gak ada lagi Pengharapan Gak ada lagi Kesempatan Saudara Gak ada lagi Ya Ada yang baik Mati Dan seperti yang Mereka katakan Mereka jadi Seperti tulang kering Keadaan seperti Sangat kering Dan berserak-serak Lalu Tuhan berkata Bertanya Yeskia Yeskia Bisakah Tulang kering ini Dihidupkan kembali Hari ini Saya ingin mengajak Saudara Berpikir Mungkin ada Keadaan Saudara Seperti tulang kering Kesehatan Saudara Seperti tulang kering Mungkin ada Keadaan Roma Tangga Saudara Seperti tulang kering Pengharapannya Sudah Gak ada Sudah mati Pengharapannya Mungkin keadaan Studi saudara Pekerjaan saudara Pelayanan saudara Sudah seperti tulang kering Yang sudah mati Yang sudah terserak-serak Yang sudah tidak ada pengharapan Mungkin Ya perjuangan saudara Sudah kering seperti itu Hari ini ada pertanyaan Bisakah Pengharapanmu Studi pekerjaanmu Keuanganmu Roma tanggamu Yang sudah Mati Terserak Seperti tulang kering Bisa didukin kembali Bisa gak Bisa gak Saudara Bisa gak Saudara khususnya Yang punya masalah besar Seolah-olah Sudah habis Bisa gak Yeskel Jawa apa-apa Siapa yang tahu Yeskel gak jawa Bisa Tuhan aku gak tahu Bisa gak Yeskel Saudara baca di Yeskel Itu Aku gak tahu Engkau yang tahu Bisa didukin kembali Apa gak Nanti saudara baca Dia berkata Tuhan aku gak tahu Yang tahu adalah Engkau Bisa apa gak Lalu Tuhan memberikan Dia cara Supaya tulang kering Yang mati Karena perkataan juga Saudara Yang negatif Yang tidak baik Jadi umat Allah Tapi perkataannya Tidak seperti umat Allah Jadi orang percaya Tapi perkataannya Tidak percaya Saudara Jadi anak Allah Tapi perkataannya Tidak seperti Allah Membuat kematian Tuhan ngajari Yeskel Yeskel Berkata Pada tulang kering Saudara ingat Nanti saudara baca di rumah ya Jangan berkata Tentang tulang kering Tentang keadaan Tentang situasi Yang mati Itu membuat mati Berkata pada tulang kering Hai tulang kering Yang berserak-serak Kumpul Berkata pada tulang kering Perintahkan Ucapkan perkataan Tuhan Gunakan kuasa Kumpul Maka kita berkata Tiba-tiba tulang kering itu Mulai bergerak Mulai kumpul Mulai nyatu Lalu diperintahkan lagi Nubat ke lagi Perintahkan lagi Setelah kumpul Sekarang ada Urat Sekarang ada Daging Perintahkan Sebab bukan tulang saja Tapi ada Uratnya Tapi ada Dagingnya Tapi ada Kulitnya Lalu dia perintahkan lagi Ada urat Ada daging Ada kulit Kuasa Tuhan mulai Bekerja Tuhan kuasanya mulai Bekerja Tuhan kuasanya mulai Bekerja Akhirnya ada Uratnya Ada dagingnya Ada kulitnya Tapi belum hidup Masih mayat Tuhan berkata Katakan lagi Keberangin dari Empat penjuru Dari semua penjuru Datang Behembus Masuk Supaya hidup Dia bernubuhan lagi Dia berkata lagi Hai Angin dari sekitar penjuru Berhembus Supaya tulang ini Hidup Dan dia perintahkan lagi Berhembus Supaya tulang ini Hidup Maka ada kuasa Mengalir lagi Dan tiba-tiba Berhembus Tiba-tiba tulang yang kering Berserakan Sudah mati Tiba-tiba bangkit Menjadi tentara yang besar Hari ini Tuhan ingin Setiap saudara Tidak jadi tulang kering Sekalipun sudah Terlanjur jadi tulang kering Asal saudara mau merubah Tutur katamu Kalau selama saudara Tidak pernah merubah Tutur katamu Hidupmu Tidak pernah berubah Salah satu kita bisa Berubah keadaan kita Saat kita berani Merubah Tutur kata kita Yang kalah Berkata Ku menang Yang sakit Berkata Ku sembuh Yang pecah Berkata Kami bersatu Kembali Yang tidak ada Pengharap Berkata Dalam Tuhan Aku dapat pengharapan Yang berdosa Berkata Aku diampuni Katakan Ini tahun Global blessing Yang ngalami Global kerugian Berkata Global blessing Ini kairos Daripada Tuhan Gunakan Perkataan Jangan perkataan Kita negatif Tuhan itu Tidak punya negatif Tuhan hanya punya positif Di atas Kayu salib Yang negatif Dipalang Jadi positif Yang negatif Dihapus Jadi positif Itu yang dilakukan oleh Tuhan Itu pujian Tadi Sebab dia Sudah melakukan Sesuatu yang besar Sebab apa yang Dia lakukan Sehingga membuat Kita berani Berkata Yang susah Berkata Ku senang Yang sakit Berkata Ku sembuh Yang kekurangan Berkata Aku kaya Diberkati Untuk jadi berkat Sekali lagi Yang pecah Berkata Bangku-bangku Yang kosong Kalau sudah Jadi pelayan Tuhan Jangan sudah Tidak usah ribut Karena salah siapa Salah siapa Katakan kepada Bangku-bangku Yang kosong Penuh Dalam nama Tuhan Penuh Ini hujan Percobatan Ini hujan Keselamatan Ini kairos Daripada Tuhan Ucapan Kuasa Tuhan Hei Orang-orang Dari segala penjuru Datang Betul Sudah Betul Itu betul Sudah Uji diri Ini kelihatannya Sepele Mungkin sudah pernah dengar Tapi tergantung Kita ngatur Mulut kita Sudah Lihatlah Semua orang Hidup matinya Sangat dipengaruhi Keadaan Sudah Sudah sekarang Saya gak tahu Mungkin ada yang Sudah kuat Ada yang sedang lemah Tapi kalau seorang mau teliti Ini loh Yang sangat menentukan Makin lemah Atau pulih Itu ini Makin sakit Atau jadi sembuh Itu banyak dipengaruhi Disukai Tuhan Atau Makin jauh dari Tuhan Dipengaruhi Keluarga Murukun Atau tidak Ini Belajarlah Berkata Seperti Tuhan Berkata Jangan seperti Bangsa Ngomong yang negatif Mati Sumbuhan Seperti Langkering Belajarlah Seperti yang diajarkan Tuhan Kepada Yes Kira Rubah perkataan Rubah yang mati Jadi hidup Rubah yang Gelap Jadi terang Rubah yang Pecah Jadi hidup Karena Perkataan Kita Seperti yang Tuhan Tuhan Katakan Perkataan Iman Semua Pegit Berdiri Mari datang Pada Tuhan Angkat tangan Tuhan Angkat tangan Datang Pada Tuhan Saya percaya Tuhan sedang Berkata-kata Saya percaya Tuhan sedang Memberikan Petunjuk Saudara Buka hati Saudara Angkat tangan Saudara Pada Tuhan Ijinkan Tuhan Menguji Hatimu Ijinkan Tuhan Meneliti Tutur Katamu Saudara Apa yang Ada dalam Perkataan Karena itu Mengalir dari Hatimu juga Kalau hatimu Pahit Perkataan Akan Pahit Kalau hatimu Kawatir Perkataan Senantiasa Kawatir Kalau hatimu Sakit Perkataan Akan Suka Menyakiti Orang lain Saudara Tapi kalau hatimu Penuh dengan Percaya Perkataan Adalah Perkataan Iman Dan itu Akan Mempengaruhi Keadaan Saudara Itu Akan Mempengaruhi Rumah Tangga Saudara Itu Akan Mengaruhi Berkat Saudara Itu Akan Mempengaruhi Engkau Sukses Atau Gaga Itu Bahkan Mempengaruhi Engkau Berkenan Pada Tuhan Atau Tidak Hari ini Tuhan Sedang Mengajarkan Ucapkan Seperti Yang Tuhan Ucapkan Kalau Tuhan Sudah Berkata Kamu Bicik Mataku Katakan Terima kasih Aku Bicik Mata Tuhan Aku Bukan Orang Yang Tidak Berguna Tapi Di Tangan Tuhan Aku Bisa Berguna Kalau Tuhan Sudah Berkata Aku Mengampuni Engkau Saudara Jangan Terus Berkata Aku Orang Berdosa Aku Orang Berdosa Sudah Terus Aku Orang Jahat Jangan Saudara Harus Berkata Apa Adanya Sebetulnya Aku Kurang Jahat Tapi Bersyukur Tuhan Mau Mengampuni Dia Korbankan Dirinya Sehingga Ada Pengampunan Sehingga Ada Keselamatan Aku Mau Tinggalkan Dosa Aku Mau Hidup Yang Baik Jadi Anak Tuhan Angkat Tangan Saudara Semua Angkat Tangan Saudara Semua Ucapkan Suatu Pada Tuhan Saya Percaya Tuhan Sedang Berkata Kata Roh Kudus Berbicara Pribadi Dengan Berbicara Tuhan Bila firman Menjadi Remah Bagi Setiap Kita Bila firman Menjadi Remah Setiap Kami Yang Hadir Tuhan Berkata Tuhan Kau Tahu Segala Sesuatu Yang Ada Dalam Hati Kami Tuhan Kau Tahu Segala Sesuatu Yang Suka Kami Ucapkan Tuhan Kau Tahu Tuhan Kau Tahu Segala Sesuatunya Selidiki Hati Kami Selidiki Ucapan Kami Selidiki Perkataan Kami Selidiki Seru Kehidupan Kami Tuhan Buka Hati Kalau Tuhan Ingatkan Ada Yang Salah Mengaku Minta Ampun Pada Tuhan Terlebih Lagi Tuhan Berkata Firman Tuhan Uci Lidah Perkataan Suka Mengucapkan Yang Dikatakan Tuhan Atau Yang Dikatakan Setan Suka Mengucapkan Tentang Kuliat Masalah Atau Suka Mengucapkan Pada kuliat Untuk Dikalahkan Karena Di dalam Tuhan Ada Kemenang Tuhan Ampamu Berdoa Untuk Setiap Jemaat Pada Saat Ini Tuhan Engkau Yang Berbicara Pribadi Demi Pribadi Saat Ini Ada Perkataan Ilahi Jadikan Firman Ini Rema Tuhan Biarlah Sejak Hari Ini Tuhan Engkau Tahirkan Bibir Kami Tuhan Engkau Tahirkan Lidah Kami Seperti Engkau Memberkan Barapi Kepada Ambamu Tuhan Oh Tuhan Tahirkan Kuduskan Perkataan Kami Tuhan Supaya Kami Punya Perkataan Yang Kau Katakan Supaya Kami Punya Perkataan Iman Supaya Kami Punya Perkataan Yang Kudus Supaya Kami Punya Perkataan Yang Menghibur Supaya Kami Punya Perkataan Yang Membangun Supaya Kami Punya Perkataan Yang Baik Tuhan Jaman Lidah Kami Engkau yang berkarya Engkau yang berkuasa Oba hidup kami melalui perkataan kami Kami tahu Tuhan Firmanmu ya dan amin Hari ini engkau sedang memberikan Petunjuk yang luar biasa Tuhan ingatkan kami terus Tuhan supaya bisa menguasai Perkataan kami Sehingga kami bisa menguasai keadaan Merubah perkataan kami Supaya kami bisa merubah keadaan Sebab lidah kecil Tapi pengaruhnya sangat wabiasa Sekali Tuhan jamah Tuhan jamah tidak kami Bahkan Tuhan juga jamah Setiap orang yang sakit Oh Tuhan ajar Mulai menggunakan perkataannya Saudara mulai gunakan perkataan saudara Saudara sekarang mulai merubah perkataan saudara Merubah perkataan saudara Kalau dulu saudara berkata Yang negatif untuk masalah saudara Sekarang mulai berkata Seperti yang Tuhan katakan Sekarang merubah saudara Berubah saudara Begitu saudara berubah Hati saudara akan berubah Begitu saudara berubah Keadaan akan berubah saudara Berubah saudara Jangan maaf Berkata yang negatif lagi Katakan yang posit Katakan yang Tuhan Katakan saudara Praktikan firman Tuhan saat ini juga Praktikan saudara Katakan Aku orang yang dikasih oleh Tuhan Aku sudah diampuni oleh Tuhan Aku bincit matanya Tuhan Tuhan bisa pakai hidupmu Katakan yang benar saudara Seperti yang Tuhan katakan Aku palawan Katakan Aku palawan Oralah pasagar Katakan yang positif Tentang keluarga saudara Jangan ngomong Tos keluarga mu jelek Jangan ngomong Tos akutat keluarga yang jelek Katakan kebaikannya Oh Tuhan Tos sudah memberi Pasangan yang terbaik Oh Tuhan Tidak memberikan Anak-anak Orang tua Saudara Yang terbaik Diperkati keluarga mu Diperkati keluarga mu Keluarga yang berkenan Keluarga yang dikasih oleh Allah Keluarga yang dikuduskan Keluarga yang diperkati Diperkati kesehatanku Diperkati keluarga ku Ucapkan jorah Tentang studi saudara Tentang pekerjaan saudara Tentang keuangan saudara Oh, suara jangan berkata negatif Dia rela Terima kutub kemiskinan Supaya kita bisa diperkati untuk jadi berkat Diberkati untuk jadi berkat Semua kutub dalam nama Tuhan Yesus Kutub kemiskinan Dilenyapkan Dibutuskan Kutub kekurangan Dilenyapkan Dalam nama Tuhan Yesus Tingkat lagi dibukakan Dalam nama Tuhan Yesus Kelimpahan datang Kelimpahan datang Kelimpahan dari sebelah kata Diperkatilah Supaya kita jadi berkat Diperkati dan jadilah berkat Katakan kepada Tuhan Tuhan Ini keputusanmu Ini takdir daripadamu Aku jadi berkat Seperti Abraham Jadi berkat Di berkat itu Jadi berkat Aku mau jadi berkat Bagi keluarga Katakan Katakan kepada Tuhan Aku mau jadi berkat Bagi keluarga Aku mau jadi berkat Bagi gereja Tuhan Aku mau jadi berkat Bagi sesama Aku mau jadi berkat Doi bangsaku Aku mau jadi berkat Katakan Katakan Seperti yang Tuhan katakan Lawan Kalau dulu kebiasaan Berkatan negatif Sekarang positif saudara Katakan yang positif saudara Tentang masa depan saudara Kalau judul saudara berkata Tidak ada masa depan Sekarang katakan seperti firman Tuhan Masa depan yang penuh pengharapan Masa depan yang penuh kemenangan Masa depan yang penuh kelipan Masa depan yang penuh serah Masa depan yang luar biasa Oralah pasakal Katakan pada tahun ini Kalau selama ini saudara berkata tahun ini Tahun rukul kerugian Tahun yang berat Katakan tahun ini Tahun global blessing Katakan saudara Tahun ini tahun anugerah Tahun ini tahun janji Tuhan digenapi Tahun ini tahun mucijan Tahun ini tahun pemulihan Tahun ini tahun Oh Tuhan dinyatakan kuasanya Ini tahun yang luar biasa Ini keras daripada Tuhan Tahun yang luar biasa Global blessing Global kemenangan Dan izinkan Tuhan bekerja Izinkan Tuhan bekerja Saya rasakan Tuhan sedang merubah kata-kata Saya rasakan Tuhan sedang merubah keadaan Saya merasa Tuhan sedang merubah Yang tidak baik jadi baik Yang gelap jadi terang Yang negatif jadi positif Yang kekurangan jadi kelimpah Yang sakit jadi sembuh sehat Oh yang pecah dipulihkan Ucapkan 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 Jangan berhenti Ucapkan Katakan kata-kata iman Roh saudara akan bangkit Roh saudara akan menyala-nyala Kuasa itu akan mengaler Berkati hidupmu saudara Jangan katakan kau Tidak berguna Oh berkati hidupmu Tuhan sudah memberi Aku tumbuh yang terbaik Tuhan sudah memberi hidup yang terbaik Tuhan sudah memberi rencana-rencana yang terbaik Tuhan sudah memberi pelayanan yang terbaik Tuhan sudah memberi keluarga yang terbaik Tuhan sudah memberi gereja yang terbaik Katakan Tuhan Tuhan sudah memberi segala yang terbaik Karena Tuhan kau terbaik Berkata-kata pada Tuhan Berkata-kata pada Tuhan Tuhan sedang mengajar kita merubah keadaan Jangan kita dirobah keadaan Kita merubah keadaan saudara Jangan kita dirobah keadaan Merupahlah keadaan Merupahlah keadaan saudara Oralah Bapak Bapak Sekaralah Kuasa-Mu Tuhan Puji Jatuh Hari ini ada kebangunan Tuhan Hari ini ada kebangunan Dimulai dari tutur kata kami Tuhan yang terbaik Enggaklah penang yang luar biasa Ini hari luar biasa katakan Oh ini negara yang luar biasa Oh katakan satu Seperti yang Tuhan katakan Tuhan kau yang berkalian Dan kami melihat kebaikan Tuhan Sedang dinyatakan Yang sakit saat ini Kesemuan sedang terjadi Yang kekurangan saat ini Tiga panggit sedang dibukakan Dicurahkan Diberkatilah Yang pecah saat ini sedang dibulihkan oleh Tuhan Terima pemulihan itu surah Terima Mereka yang membutuhkan sesuatu Katakan Tuhan mendengar doaku Tuhan menjawab doaku Yang butuh jodoh datangkan Jodoh sudah diberikan oleh Tuhan Jodoh sedang datang dalam hidupmu Yang butuh anak Katakan Anak sudah diberikan oleh Tuhan Anak sedang datang dalam hidupmu Yang butuh pengerjaan Katakan pengerjaan sudah diberikan Katakan saudara Katakan saudara Dia peduli pada saudara Dia mengasihi pada saudara Dia punya rencana yang luar biasa Setiap saudara Hari ini hari kemenangan Hari ini hari pemulihan Hari ini hari anugerah yang luar biasa Lihatlah Lihatlah sesuatu yang luar biasa Sedang Tuhan lakukan Terima kasih Tuhan hambamu bersyukur Karena Tuhan sedang berbicara Karena Tuhan sedang merubah Yang tidak baik menjadi baik Karena Tuhan sedang merubah Yang kalah menjadi benar Karena Tuhan sedang merubah Yang sakit menjadi sembuh Tuhan kami bersyukur Dan anugerahmu yang luar biasa Saya ingin berdoa untuk saudara Yang baru pertama kali hadir Ikut ibadah minggu ini Angkat tangan saudara Saya akan doakan Kita akan doakan Karena Tuhan sedang merubah